Baik, perhubungan gitu ya, kalau misalnya kita bicara pengenai perhubungan gitu, hubungan antara pulau ke pulau kan juga harus bagus tuh. Oh iya, apa sih? Selagi Indonesia kan kaya banget pulau-pulau nya. Cantik-cantik gitu, kalau misalnya hubungannya udah oke, kita gampang kalau ke sana ke kanan, ke sini. Iya, nggak usah traveling ke luar negeri, antar pulau aja. Dollar lagi mahal, Bo. Baiklah, ini mungkin bisa menjadi destinasi Anda karena Wakatobi kini menjadi satu dari sepuluh destinasi utama Indonesia. Namun minimnya aksesibilitas transportasi menjadi kendala pengembangan wisata di Wakatobi. Kini kami menelusuri jalur udara, darat hingga laut untuk melihat kesiapan Wakatobi dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah daerah Wakatobi bertekad menjadikan pariwisata sebagai salah satu motor perekonomian daerahnya. Keinginan ini tak berlebihan, sebab wisata bahari adalah magnetnya. Angka kunjungan wisatawan ke Wakatobi tahun ini melesat, hingga 70 persen dalam lima tahun terakhir. Jumlahnya mencapai 14 ribu wisatawan. Namun, aksesibilitas masih jadi hambatan. Akses udara menuju Wakatobi masih minim. Dalam sehari, baru ada satu kali rute penerbangan dengan kapasitas hanya 72 penumpang. Wakatobi belum memiliki jalur penerbangan langsung dari Jakarta. Wisatawan harus melakukan transit terlebih dahulu ke Makassar, kemudian melanjutkan ke kendari. Sekali perjalanan menempuh waktu minimal 6 jam. Apa dibuat bandar internasional gitu lah, supaya nanti turis-turis tuh kalau mau berkunjung ke Wakatobi bisa langsung ke sini. Jarak dan penerbangan yang terbatas menyebabkan tiket ke Wakatobi tidak murah. Sekali perjalanan, minimal harus mengeluarkan 1,5 juta rupiah. Namun, semua rela dilakukan Gini. Wisatawan asal Sweden ini demi menjajal keindahan surga alam bawah laut di pusat cagar biosfer dunia. Pemerintah Kabupaten Wakatobi terus berupaya. Di antaranya bekerjasama dengan sejumlah maskapai untuk meningkatkan frekuensi penerbangan. Dan juga kita ingin menembus aksesibilitas itu ke pintu masuk utama perisatan di Indonesia yang disebut ada tiga itu. Tiga grid, grid Batam, grid Indonesia, dan grid Bali. Karena kita ada secara geografi kita dekat dengan Bali, maka saat ini kita approach untuk bagaimana mendekatkan diri dengan Bali. Yang konkretnya itu kita berharap adalah nanti pada saatnya ada penerbangan langsung dari Bali ke Wakatobi. Setibanya, di gerbang utama Jalu Transportasi Darat Kecamatan Wangiwangi, ternyata sulit untuk menjumpai transportasi umum. Mengelilingi ragam destinasi wisata di Wangiwangi, wisatawan harus menyewa mobil rental. Jumlah pengembudi profesional hingga mobil yang mumpuni juga masih terbatas. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur Wakatobi terus ditingkatkan. Seperti proyek perbaikan jalan di jalur-jalur utama. Terkait pengembangan infrastruktur ini, pemerintah pusat pun ikut turun tangan. Jalan yang dari bandara menuju ke Wangiwangi, ke Wangi, sekarang ini ditetapkan sebagai jalan nasional. Dan ini akan mendorong tentunya sebagai tulang punggungnya pertumbuhan di sini bersama-sama dengan jalan provinsi dan kabupaten yang ada di sini. Sementara, untuk menyeberangi empat punggusan pulau yang ada di Wakatobi, wisatawan hanya bertumbuh pada kapal boat. Melalui dermagamola Wangiwangi ini, rute penyeberangan nantinya akan menyebar ke Pulau Kalidupa, Tomia atau Binongko. Dalam sehari hanya ada satu perjalanan transportasi untuk menyeberangi antar pulau yang ada di Wakatobi. Padahal lebih dari 90 persen nilai Wakatobi ini dikelilingi oleh lautan. Nah inilah yang mempersebut para wisatawan untuk menyeberangi antar pulau. Bila tidak ada transportasi, para wisatawan terpaksa menyewa boat pribadi dengan harga yang cukup pahal. Semakin jauh dan sulit dijangkau suatu pulau, berpengaruh pada harga-harga bahan pokok dan material bangunan. Ini tentu mempengaruhi biaya transportasi, hingga paket wisata ke berbagai kawasan menjadi jauh lebih mahal. Meski asesibilitas Wakatobi belum maksimal, yang penting saat ini adalah bagaimana pemerintah pusat dan daerah bersinergi memudahkan akses ke kawasan timur ke Pulauan Nusantara. Anissa Pratiwi, Kedua Nurpikta, melaporkan untuk NET.